Aparat Kepolisian Gabungan, Polda, Sulawesi Selatan melakukan penyisiran dan mendatangi satu persatu rumah warga yang disinyalir seringkali terlibat tawuran di jalankan dea kota Makassar. Dalam penyisiran ke rumah warga, polisi menemukan puluhan anak panah dan senjata tajam yang disembunyikan di sejumlah tempat tertentu. Sedikitnya 16 orang warga ditangkap pelantaran diduga kerap kali melakukan aksi tawuran kelompok menggunakan anak panah, senjata tajam hingga bom Molotov. Salah seorang ibu yang tak terima anaknya ditangkap sempat melakukan protes pada aparat yang bertugas. Operasi gabungan akan rutin dilakukan untuk memberantas tawuran warga yang kerap kali meresahkan warga. Dinyalir dan biasa terjadinya perang kelompok oleh karena kita sudah mengamalkan penelitian 16 orang yang ditugas sering terlibat perang kelompok di jadanya tersebut. Nah, sementara kita ada mengamalkan beberapa penampusi, ada petapel, batu yang disiapkan untuk melaksanakan rak kelompok lantar di dua daerah tersebut. Para terduga pelaku diglandang ke Mapo Restabes Makassar untuk dilakukan pendataan dan tes urin. Ini lantaran di lokasi petugas kepolisian menemukan sejumlah alat bekas isap sagu. Asis Kompas TV, Makassar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.